Intro Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita Saya akan membagi firman Tuhan bagi setiap pencinta Klavos Smart Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Beri kami hati yang terus terbuka untuk firman-Mu Beri kami hati yang terus haus dan lapar akan firman-Mu Roh Kudus tolong dan tuntun kami untuk menangkap suara Tuhan yang berbicara bagi kami Amin Bagian firman Tuhan, Ibrani pasal 2 ayatnya yang ketiga demikian bunyi firmannya Bagaimanakah kita akan luput jika kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya Karena kita dengan cara yang dapat dipercayai Sedangkan demikian jawab pembacaan firman Tuhan Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan Marilah kita belajar untuk terus membangun kehidupan kita untuk percaya kepada firman Tuhan Jangan pernah kita tidak percaya akan firman Tuhan Kalau firman Tuhan berkata bagi kita di hari ini bahwa Jangan kita menyanyiakan keselamatan yang telah kita dengar Artinya lewat pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan yang kita dengar Kita telah mendapat dan menangkap tentang apa yang dikatakan tentang karya Yesus Kristus yang bekerja bagi kehidupan orang percaya Mulai dari Yesus lahir Yesus bekerja di tengah-tengah dunia ini 33,5 tahun Sesudah itu dia mati di kayu salib Dia bangkit pada hari yang ketiga dan dia naik ke surga duduk di sebelah kanan ala Bapak di surga Semua karya yang dilakukan Yesus itu telah diberitakan bagi kita lewat pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan Pastikan karya besar yang telah dilakukannya bagi kita diberikan kesempatan untuk kita menangkap dan mendengarnya Lewat pemberitaan-pemberitaan perjanjian lama oleh para nabi-nabi dan perjanjian baru kita mendengarkan lewat para rasul-rasul Banyak anak-anak Tuhan yang dipakai untuk menyatakan karya Tuhan yang luar biasa itu di dalam hidup kita Maka mari kita belajar untuk hidup melakukan apa yang telah kita dengar Jangan pernah kita menyianyiakan Artinya jangan apa yang saudara dengarkan itu saudara tidak melakukannya Tapi pastikan apa yang kau dengarkan itu, itu yang kau lakukan Sehingga ketika kita mendengar dan kita melakukan apa kata firman Tuhan Artinya saudara percayakan karya Yesus itu yang membuat sehingga engkau akan mengalami karya itu Di dalam seluruh kehidupanmu Kalau firman Tuhan berkata bagaimanakah kita akan luput jika kita menyianyiakan keselamatan yang sebesar itu Artinya kalau saudara sudah mendengarkan firman, saudara tidak melakukannya Padahal firman itu sudah tersingkap bagi hidupmu Tapi engkau tidak belajar untuk melakukannya dalam hidupmu Maka firman Tuhan katakan engkau tidak akan pernah luput dari apa yang telah dikatakan kepadamu itu Artinya engkau akan menanggung semua ketidakketaatan yang engkau lakukan Maka mari kita belajar untuk apa yang kita tangkap lewat firman Tuhan Apa yang kita dengar, kita melakukan itu di sepanjang perjalanan hidup kita Karena dengan kita menangkap dan melakukannya Maka saya percaya kehidupan kita akan mengalami firman-firman itu real di dalam perjalanan hidup kita Ingat saudara, apa yang kita percayai itu yang akan terjadi dalam hidup kita Apa yang kita percayai, yaitu kalau kita percaya firman Maka firman itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita Tapi kalau saudara lebih percaya fakta dan kenyataan hidup yang engkau alami Daripada engkau percaya kepada firman Maka tidak heran engkau akan pun menuai apa yang engkau percayai itu Oleh karena itu mari kita belajar mendengarkan firman Apa yang saudara tangkap, apa yang sudah dibukakan, disingkapkan Tuhan bagi saudara Apa yang telah engkau mengerti, hidupilah itu di dalam hidupmu Karena itulah yang akan membuat hidupmu diberkati oleh Tuhan Saya percaya firman diberikan bagi saudara dan saya Bukan sekedar pemberitaan Tapi kita menangkap firman Supaya kehidupan kita akan mengalami kehidupan Tuhan di dalam hidup kita Pastikan kehidupan ilahi akan terus kita alami dalam hidup kita Untuk menjalani hari-hari hidup kita Untuk kita merepresentasikan Tuhan melalui kehidupan kita Tuhan memberkati kita, firmannya jadi berkat bagi setiap kita Amin, mari kita berdoa Terima kasih Tuhan, kami yang telah mendengarkan firman Ajari kami untuk menangkapnya dan melakukannya di sepanjang perjalanan hidup kami Beri kami hati yang percaya kepada firmanmu Sehingga firman yang kami percayai itu akan menjadi kenyataan di dalam seluruh perjalanan hidup kami Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa Amin Shalom, Tuhan berkati kita semua